Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya teman-teman di channel saya Hai Oke teman-teman di tangan saya disini sudah ada handphone tipe seri Oppo ya Hai dan masalahnya atau kasusnya HP ini ketika dihidupkan temen Oke saya coba hidupkan itu hanya muncul logo petir seperti ini aja ya dan ada gambar USB di bawah petir temen-temen dan lalu mati handphonenya ketika saya akan coba hidupkan lagi atau saya coba cek ya temen-temen itu muncul logo petir juga teman-teman Nah seperti ini muncul logo petir kedap-kedip seperti ini temen temen-temen dan muncul logo petir warna putih yang biasanya merah kedap-kedip seperti ini tapi sekarang muncul logo petir warna putih dan ceket temen-temen Oke saya cabut kabel USB nya disini logo petirnya ceket ya tidak mau mati teman-teman Nah seharusnya teman-teman jika handphone ini normal itu begitu kita kita cabut kabel USB nya itu gambar petirnya biasanya hilang teman-teman atau ketika kita ceket itu gambar petirnya ada gambar persentasenya biasanya ya ada gambar persentase bahwa handphone ini di ceket sudah memasuki berapa persen gitu biasanya teman-temannya karena disini tetap muncul logo petir tidak mau mati seperti itu disini saya bongkar teman-teman dan saya buka backdoor belakangnya handphonenya tetap menyala ya tidak bisa dimatikan hanya muncul logo petir seperti itu saja Hai sekarang saya sudah bongkar dan saya buka semua bautnya ya ditutup kalian mesin sini dan saya akan lanjut teman-teman biasanya pada umumnya HP seperti ini teman-teman karena kehabisan baterai atau karena hal yang lain tetapi teman-teman terkadang bukan karena kehabisan baterai terjadi hal seperti ini tapi terkadang hal yang berbeda teman-teman agar saya lebih memastikan apakah ini karena baterai kosong sehingga terjadi muncul gambar petir ketip-ketip merah dan muncul kabel USB disini saya akan coba saya cek dulu ya menggunakan alat ini teman-teman ini alat untuk kecut atau untuk nambah daya baterai tanam ya turun disini saya cocokkan untuk soket baterainya ke PCB nya teman-teman Nah jika sudah muncul tanda merah ini artinya PCB dan fleksibel soket baterainya itu cocok teman-teman Oke disini saya akan cest dulu nah waduh copot Oke saya akan pasang kembali teman-teman ketika sudah USB dimasukkan ke laptop atau ke tempat cest lainnya itu muncul lampu biru teman-temannya ketika belum dicolokkan itu muncul logo lampu merah Oke disini saya akan cest sekitar lima menit saja yang yang penting isi baterainya tuh ada teman-teman Nah oke teman-teman setelah lima menit saya akan buka Ayo kita pasang Apakah ini benar-benar baterainya yang bermasalah atau baterai kosong maksud saya saya akan coba ces teman-teman karena saya sering menjumpai terkadang ces baterainya yang kosong sehingga mengembatkan muncul petir Oke disini saya coba ces Apakah bisa ada persentase yang berjalan di layarnya disini tetap muncul gambar petir warna putih yang tadinya warna merah sekarang warna mutih teman-teman ini menandakan bahwa baterai ini sudah ada isinya teman-teman jadi sudah ada gambar petir putih jika baterai itu kosong enggak ada isinya teman-teman biasanya gambar merah tetapi ini gambar putih dan disini saya coba hidupkan ternyata tidak mau hidup ya Nah oke sekarang saya akan cabut kabel USB-nya dan buka soket baterainya dan saya pasang kembali dan saya akan coba hidupkan teman-teman Nah apabila dihidupkan ini muncul logo Oppo nah muncul ya Oke disini muncul logo Oppo teman-teman dan kita tunggu ya Apakah botting ini muncul logo Oppo ini bisa masuk ke tampilan menu atau malah bot log ceket seperti ini teman-teman Oke kita tunggu sama-sama teman-teman tonton sampai selesai ya Apakah bisa masuk ke tampilan menu karena disini banyak analisa teman-teman ketika Oppo ini muncul petir dan dihidupin tetap muncul petir dan dihidupin juga muncul logo Oppo seperti ini Oke disini bisa proses bottingnya sudah masuk ke tampilan loading ya kita tunggu saja Apakah bisa masuk ke tampilan menu teman-teman jika terjadi masuk ke tampilan menu ini menandakan handphone ini berarti baterai itu sangat kosong sama sekali atau ketika handphone nanti ini normal kita coba cek tidak mau di cek itu artinya IC chargingnya bermasalah teman-teman atau pada bot ceknya juga bermasalah jadi kita cek yang ringan-ringan terlebih dahulu yang gampang terlebih dahulu sebelum kita memfonis hal-hal yang berat teman-teman Oke disini saya sambil cek ya karena posisi baterainya itu sangat rendah sekali teman-teman dari awal saya hanya kejut di lima menit ya tadi nah ternyata mati dan hidup kembali teman-teman jadi tidak bisa masuk ke tampilan menu ya FIG ya tidak bisa masuk ke tampilan menu nah jika sudah terjadi bootloop seperti ini teman-teman jadi muncul logo Oppo terus mati dan hidup kembali teman-teman dan kita coba hal berikutnya ini Apakah bisa masuk ke menu recovery saya akan coba masuk ke menu recovery seperti ini jika masuk ke menu recovery tekan tekan tombol power dan volume bawah itu besar kemungkinan ini bisa di hard reset ya itu cara hard reset tadi teman-teman tekan tombol power dan volume bawah Oke ternyata tidak bisa masuk ke mode recovery tetap muncul logo Oppo seperti ini nah ini artinya teman-teman muncul logo Oppo seperti ini jika di di recovery tidak mau dan hanya ceket di tampilan Oppo atau bootloop seperti ini ya Oke saya coba CES lagi Apakah bisa indikator persentasenya berjalan atau hanya muncul logo petir seperti ini Oke tetap muncul logo petir putih dihidupkan juga enggak mau begitu kita ces begitu kita cabut cesernya kita hidupkan dia hanya muncul logo Oppo saja tidak bisa masuk ke tampilan menu Oke disini sudah saya analisa kita kesemuanya teman-teman ini sudah fix IC e-MMC teman-teman jadi masalahnya ketika muncul petir persentasenya tidak ada dan hanya muncul logo Oppo ketika dihidupin fix MMC ya teman-teman Oke semoga bisa bermanfaatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh